Hai tampilan dari dudukan laker yang sudah jadi masih bahan mentah belum saya cat tampilan dari dudukan laker yang sudah saya cat warna grey atau abu-abu hasil akhir dari dudukan laker sudah saya cat warna hitam drop siap untuk beraksi siap untuk tampil dan siap untuk dipasang kita ikuti saja proses pembuatannya ketinggian dari kaki untuk dudukan pintu dorong yakni 1 meter 29 cm sedangkan lebarnya yakni 30 cm dengan kaki dua depan style 44 dan kaki belakangnya saya memakai style 24 dengan ketebalan yang sama yakni 2 mili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel Umbambang channel yang mengulas dan membahas tentang dunia pengelasan baik pembuatan pintu dorong baik pembuatan pintu samping juga pembuatan kanopi dari trales maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan dunia pengelasan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan dari pintu dorong sliding dengan panjang 2 meter 82 buah geser ke kanan dan ke kiri sekarang proses pembuatan dari kaki untuk dudukan berdirinya pintu dorong berhubung pintu dorong ini nanti berdiri tidak ada tembok jadi saya buatkan kakinya dari setal 44 untuk sisi depannya yakni dengan ketinggian 1 meter 29 cm dan lebarnya yakni 30 cm dari ketinggian 1 meter 29 cm itu saya ambil dari sisi atas ke bawah sekitar 1 meter dari tendangan 1 meter tadi saya beri kaki ketiga jadi nanti berdirinya kaki ini sisi depan 2 buah dan sisi mundurnya ke belakang saya membawa memakai setal 24 dengan ketebalan yang sama yakni 2 mili untuk potongan dari 30 cm untuk sisi bawahnya sekitar 23 cm sedangkan untuk kaki ke belakangnya dari bentangan 1 meter 29 cm sisi atas saya potong sekitar 8 cm dan sisi bawahnya saya potong sekitar 11,5 cm 3,5 cm jadi ada sekitar 3,5 cm sampai 4 cm jadi nanti kaki ke belakang agak sedikit miring selamat menikmati menikmati selamat menikmati pintu dorong sliding ini ada dua buah jadi saya membuat kaki untuk pegangan pintu dorong sliding ini juga dua buah untuk kaki pegangan pintu dorong sliding ini sisi depan saya memakai setel 44 dan sisi depannya saya memakai duduan lakar untuk nanti pengait atau pengunci dari pintu dorong sebanyak tiga buah jadi satu kaki ada duduan lakar untuk pegangan pintu dorongnya tiga buah lakar yang saya pakai adalah merek Aspira dengan nomor 6300 Kenapa saya lebih suka memakai lakar atau biring merek Aspira karena lakar ini bagus lakar ini kuat untuk jangka panjang dan lakar ini meskipun agak sedikit mahal tapi untuk jangka panjang lebih awet dan tahan lama untuk duduan penjepit dari atau pengait dari pintu dorong ini saya memakai atau membawa kaki ketiga jadi fungsi dari kaki ketiga ini jadi nanti pintu dorongnya akan kuat menyangka dari sisi depannya dan dari sisi belakangnya dia menambah kuat atau menahan dari seandainya nanti pintu dorong digeser ke kanan dan ke kiri dia akan stabil dia akan statis berdiri kokoh pada tempatnya tampilan dari kaki untuk duduan nanti pegangan pintu dorong sudah jadi jadi nanti duduan untuk sisi di depan lakarnya pada bagian selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat